Intro Adam sempat menceritakan pasca tragedi Kisor, ia bersama keluarga pergi melarikan diri ke hutan, bertahan selama 2 tahun akibat teror KKB dengan tujuan untuk bergabung dengan KKB. Intro Kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau kelompok separatis dan teroris ini sejak dulu memang sangat meresahkan. Seperti diketahui konflik di Papua sudah sering mendapat sorotan karena telah menimbulkan banyak korban, baik itu dari TNI Polri maupun masyarakat sipil. Akhir-akhir ini terungkap bahwa ada satu keluarga ini bertahan hidup selama 2 tahun di hutan demi menghindari kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Diketahui keluarga tersebut mencoba untuk menolak bergabung dengan KKB di daerah Maybrat. Selama ini mereka mengaku sangat takut dan akhirnya pihak TNI beserta pemerintah setempat menyelamatkan dan mengevakuasi keluarga itu. Dilangsir dari berbagai sumber sudah kurang lebih dari 2 tahun, Adam Fah Tete dan keluarganya tak bisa merasakan keamanan dalam hidup karena teror KKB. Ia dan keluarganya ditemukan dalam kondisi cukup memilukan demi lari dari KKB. Setelah 2 tahun hidup di hutan demi melarikan diri dari KKB, kini dirinya dapat kembali. Adam Fah Tete dan keluarga berhasil kembali pulang ke kampung halaman di kampung Buwosa, Distrik Afiat Timur, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Daya. Menurut Adam, dia bersama 10 orang, keluarganya terpaksa tinggal 2 tahun di hutan setelah tragedi penyerangan Pos Koramil Kisor pada bulan September tahun 2021. Dalam peristiwa penyerangan itu, 4 prajuri TNI gugur dan 2 anggota lainnya terluka. Masyarakat merasa ketakutan hingga banyak yang mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman. Tragedi penyerangan Pos Koramil Kisor tahun 2021 tersebut membuat saya dan keluarga pergi melarikan diri dan bertahan selama 2 tahun di hutan, ujar Adam di Maybrat. Keputusan tinggal di dalam hutan juga lantaran pertimbangan keamanan. Adam Fah Tete dan keluarga juga harus menjalani hidup dengan cara sederhana demi tetap bisa bertahan. Ditambah lagi adanya teror yang dilakukan oleh Oknum KKB kepada kami sekeluarga dengan tujuan agar kami mau ikut bergabung dengan mereka imbuhnya. Adam bercerita bahwa dia telah menolak ajakan KKB sehingga dia merasa sudah tidak aman lagi berada di kampung tersebut. Adam dan keluarga pun memutuskan tinggal di hutan. Selama itu pula mereka merasa ketakutan untuk kembali ke kampung asal. Setelah mendapat informasi bahwa Teni yang berada di kampungnya aktif melayani masyarakat, Adam dan keluarganya pun memberanikan diri turun dari hutan untuk kembali ke kampung Buwohsa. Pemulangan Adam juga dibantu oleh Satgas Batalion Infantri 133 Yudasakti. Para pengungsi dievakuasi menggunakan truk ke kampung Buwohsa dengan pengawalan personel Satgas Yonif 133YS. Hingga saat ini para Teni masih terus berusaha mengamankan masyarakat dari ancaman teror KKB meski harus gugur di medan perang.